Terima kasih Anda masih bersama Netlimah mengawali segmen ini kita akan langsung terbang ke Ayutthaya, Thailand. Untuk melihat menari bersama dan bernyanyi bersama warga di atas perahu. Wah di atas perahu wah, hati-hati ntar jatuh loh. Nah ini festival ini memang merupakan bagian dari perayaan Vasa atau Masa Bakti Umat dan Masa Bersuci Biksu Buddha di Thailand. Hari Jumat sedikitnya 144 perahu memadati sungai di kota Lat Chado di provinsi Ayutthaya, Thailand. Hal ini menandai awal dimulainya prosesi Vasa, peristiwa tahunan yang berlangsung selama tiga bulan. Dalam masa Vasa, Biksu Buddha tidak diperkenankan untuk bepergian atau menghabiskan waktu di luar biarannya. Pada festival ini, puluhan perahu berhiaskan berbagai macam bunga, bendera dan juga memasang foto dari Raja Bumi Pol Adulyadej. Mereka juga membawa lilin yang juga merupakan simbol dari upacara ini. Mereka menari di atas perahu sambil diiringi oleh musik tradisional. Warga dan juga turis asing antusias menyaksikan atraksi ini. Perahu-perahu berjalan beberapa kilometer dalam kanal sebelum sampai di kuwil setempat. Kuwil-kuwil Buddha di Thailand akan lebih hening selama periode ini dan hal ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk bermeditasi. Para umat juga mengekspresikan rasa hormat dan juga syukur mereka kepada para biksu dan biksuni. Mereka datang ke wihara sambil memberi donasi seperti jubah kepada para biksu. Wah unik sekali ya festival basa ini. Katanya berlangsung dari bulan Juli sampai dengan Oktober. Ini ngomong-ngomong Peter waktu pernah ke Thailand memang seperti itu ya suasana di sana? Iya suasananya itu masih kental dengan budaya. Iya betul dan mirip-mirip Indonesia ya sebenarnya kalau menurut saya. Ini membuat saya jadi kepingin ke sana ke Thailand. Betul dan memang pada masa basa ini warga mengantarkan dan menyediakan makanan, uang pakaian, obat-obatan dan juga segala kebutuhan para biksu untuk selama 3 bulan ke depan untuk mengikuti upacara penyucian diri ini. Dan ini memang tak hanya di Thailand ya.